Membedakan modul power supply yang menggunakan IC PWM dan menggunakan transistor. Jadi ini ada dua modul. Akan kami uraikan seperti ini. Jadi yang ini menggunakan IC PWM. Dengan IC PWM yang satunya tanpa IC PWM. Jadi tutorialnya power supply switching tanpa IC PWM. Dan modulnya seperti ini yang akan kami jadikan tutorial kali ini. Jadi dia menggunakan transistor tanpa IC PWM. Seperti modul-modul kami ini ya. Ini menggunakan IC PWM. Ini adalah MOSFETnya seperti ini. Dan ada juga yang ini IC PWM. MOSFETnya seperti ini dia. Dia menggunakan IC PWM untuk driver trigger gate MOSFETnya. Dan yang ini. Ini akan modul ini yang akan kami jadikan tutorial kali ini. Dengan judul power supply switching tanpa IC PWM. Dia menggunakan circuit transistor untuk trigger gate MOSFETnya. Jadi komponen-komponen primernya seperti ini. Di sini dia. Tanpa IC PWM teman-teman. Dan juga tutorial selanjutnya. Ada power supply tanpa MOSFET dan tanpa IC PWM. Ini adalah rencana kami untuk tutorial berikutnya. Di mana ada power supply switching tanpa MOSFET dan IC PWM. Dia bisa bekerja dengan baik. Selanjutnya teman-teman kita lanjutkan untuk menghidupkan power supply dari modul ini. Pertama-tama grownya harus kita pasang ya. Seperti biasa nolnya pada negatif elko yang 300. Seperti ini. Kemudian akan kita hidupkan untuk mengecek power supply ini normal apa tidak. Sehingga tutorialnya akan menjadi bagus ya. Menjadi jelas. Buat teman-teman pemulan ya. Jadi kita lihat groundnya sudah kita pasang. Nolnya sudah kita pasang. Kita akan tracking tegangan. Jadi kita lihat ini 300 nya normal. 320 nya normal. Setelah kita kasih mati dia turun. Nanti dikasih hidup lagi. Dia ada gitu ya. Untuk indikasi bahwa power supply ini bagus. Kemudian nolnya kita pindah untuk sirkuit sekundernya. Untuk mengecek power supply ini bekerja apa tidak. Sehingga tutorialnya bisa kami buatkan. Dan benar ya tegangan sekundernya normal. Minus 16 dan plusnya ada nih. Plus 16 dan minus 16 nya ada. Jadi sekundernya normal. Dan juga kami akan mengecek optocouplernya ini ya. Pin 1 dan pin 2 nya. Kita lihat pin 1 dan pin 2 nya ada. Yang satunya 12. Yang satunya 11. Seperti ini. Jadi power supply ini normal teman-teman. Dan kita akan mengupas bagian sirkuit primernya. Sirkuit primer yaitu khusus untuk bagian yang ini. Bagian ini yang akan kita lacak tegangan sumbernya. Untuk gate MOSFETnya. Ini yang penting teman-teman. Jadi kalau gate MOSFETnya tidak ada tegangan. Dan jelas power supply ini tidak akan bekerja. Jadi jalur-jalur yang ini. Yang akan kita ukur tegangannya. Dari 300 dia turun sampai menuju gate. Jadi sirkuit ini akan kami jelaskan. Dari mana jalur-jalur seperti ini ya. Yang ini sampai ke transistornya seperti ini ya. Sehingga transistornya bekerja. Sirkuit ini bekerja. Untuk men-trigger gate dari MOSFET. Sehingga power supply ini bekerja. Dan ini ya. Ini setelah kita kasih hidup. Kita lihat. 300 nya sampai ke situ. Lewat jalur ini. Ada zainer di sini. Dia menjadi 6 volt. Bayangkan. Dari 300 langsung menjadi 6 volt. Yang ini ya. 300 turun langsung 6 volt teman-teman. Ini ya. Ini harus ada dulu. Kemudian. Dia lewat resistor. Menuju ke gate. Ya. Ini ya. Sampai di gate. Dia seperti ini. Dan ini dia normal. Karena kita lihat sendiri tadi. Sekundernya ada tegangan. Nah ini jalur yang ini. Jadi nanti kita ukur. Kita tracking. Sampai ke sirkuit transistor ini. Sebagai penguatnya. Penguat untuk gate-nya. Sampai di sini dia. 2 volt ini. Jadi dari sini. 6 volt. Dia nyebrang ke sini. Lewat air. Jadi 2 volt. Kemudian ke gate. Ini ya. Dan dikuatkan oleh sirkuit transistor tadi. Yang tadi ya. Dan ini ya. Ini optocouplernya. Kita lihat. Optocouplernya. Kalau dia normal. Seperti ini keadaannya. Jadi ini ya. Teman-teman bisa lihat. Perbandingan tegangannya. Optocouplernya. Seperti ini. Dan ini ya. Jalurnya optocouplernya. Sampai ke crown ini ya. Sampai ke. Dan kita akan lihat ini juga. Sirkuit ini ya. 300 gitu ya. Nanti akan kita lihat. Kita selanjutnya teman-teman. Ini ya. Ini transistor. Yang pengganti ICPWM. Yang tanpa ICPWM. Dia menggunakan transistor itu ya. 3 biji ini. Ini adalah LCO300. Dari LCO300. Ini kita cabut dulu teman-teman. Sekedar pembahasan. Sebelum nanti kita gambar. Ini adalah. Air penurun tegangannya. Dari 300 tadi menjadi 6 volt. Ini juga penting sekali. Ini ya. Jadi kalau dia bermasalah. Jelas tidak akan bekerja. Semua tegangan akan hilang ke transistor. Trigger tadi. Sirkuit transistor tadi. Jadi ini. Penampakannya dia seperti ini ya. Yang ini ya. Air penurun tegangan. Dari 300 menjadi 6 volt. Lewat senar ini. Ya. Nanti akan kami gambarkan. Selanjutnya. Kami akan copot MOSFETnya dulu. Ya. MOSFETnya ini. Solderannya sudah bersih. Kami copot dulu. Dilepas dulu. Untuk melakukan. Pengukuran. Pada sirkuit yang tadi. Jadi. Setelah kami ukur ada MOSFET. Dan ini tanpa MOSFETnya. Jadi ini adalah tutorial. Untuk teman-teman pemula. Bagaimana cara kita men-tracking tegangan. Sebagai referensi ya. Referensi mereparasi. Jadi. Kita pastikan. 300 nya normal ya. Berarti. Tegangan inputnya ada. Ya ini. Dari 300 menjadi 6 volt. Ya. Gini ya. Ini ya. 6 volt ini. Dia langsung lewat resistor lagi. Ini ya. Kemudian. Tanpa MOSFET yang 2 volt tadi. Dia menjadi 6 volt. Sampai ke gate ya. Dan ini ke transistor ya. Dia 6 volt ya. Ini jalur 6 volt tadi ya. Nanti setelah MOSFET. Dia menjadi 2 volt ya. Jalur-jalur ini harus dikuasai. Sirkuit ini juga harus dikuasai ya. Ini nanti keanehannya. Kalau dia short. Itu akan. Kelihatan keanehannya. Jadi dasar-dasarnya seperti itu. Dan kalau kita gambarkan. Digambarkan. Akan seperti ini. Jadi jalur-jalur ini harus dikuasai ya. Dari 300 lewat R itu. Sampai dioda sener. Kemudian nanti dari dioda sener. Dia menuju gate MOSFET ya. Yang jalur merah ini. Jadi teman-teman. Dia menjadi 320 menjadi 6 volt. Kemudian jalur 6 volt ini. Dia menuju sirkuit. Ini ya. Driver untuk gate ini ya. Untuk men-trigger gate dari MOSFET. Jadi tegangan ini dia harus sampai ke sini. Ya. Gini ya. Jadi transistor 2 ini kerja dulu. Nanti di sub-drivernya yang satunya. Yang di tengah itu ya. Jadi seperti ini. Dia menuju gate MOSFET. Jadi sirkuit 3 transistor. Trigger gate MOSFET ini juga penting. Dan 300 ini. Selain ke sana. Dia masuk ke trafo. Ke sini. Lewat jalur ini dia menuju drain MOSFET. Gini ya. Ada MOSFETnya baru. Dia tidak akan hidup ya. Oke teman-teman. Dan ini harus dikuasai dulu ya. Sesimpel ini. Dan ini adalah. Setelah kita lepas MOSFETnya. Seperti sirkuit yang tadi. Kita melakukan pengukuran. Dia akan sampai di sini. Dan bahan ininya harus di sini ya. Yang harus dianalisa di sini ya. Basis ini ya. Transistor sub-driver untuk 2 transistor tadi 0,4 nya ada. Dan ini akan hidup jika MOSFETnya ada ya. Yang ini. Setelah MOSFETnya pasang baru dia akan hidup. Yang sirkuit ini. Dan ini untuk optocoupler gitu ya. Yang ini ya. Akan hidup setelah MOSFETnya terpasang. Dan ini basisnya. Basis untuk. Jadi dari optocoupler ke basis. Sirkuit ini hidup gitu ya. Dia begitu. Dan ini optocoupler juga akan mati jika MOSFETnya tidak ada. Jadi seperti ini teman-teman. Dan kita lihat ini 300 ya. Ke drainnya gitu ya. 300 nya ada. Ini kami geser dulu. Dan ini untuk snoobernya. Ini ya. Penting juga nih. Ini penting. Jadi demikian teman-teman. Jadi sirkuit power supply tanpa ICPWM. Dia bekerja akan seperti ini. Dan jelas. Jika MOSFETnya dilepas. Sekundernya jelas. Tidak akan ada tegangan ya. Itu ya. Seperti ini teman-teman. Demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sehingga kita akan tahu. Perbedaan power supply menggunakan ICPWM. Dan tanpa ICPWM. Dimana cara pengukuran tegangannya. Akan sama. Dan ini sebagai referensi buat teman-teman semua. Oke terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.